Robot manusia pertama di Bursa Hong Kong Perusahaan robot berbasis di Shenzhen, Uptek Robotics, baru-baru ini resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong. Yang paling menarik dari Uptek Robotics adalah bisnis robot humanoid mereka. Ini berarti robot yang mirip dengan bentuk manusia dan memiliki fungsi serupa. Karena itu, Uptek dijuluki sebagai saham robot humanoid pertama di dunia. Pada tahun 2018, Uptek mengembangkan generasi pertama robot humanoid bernama Walker. Ini adalah robot humanoid komersial pertama di Tiongkok yang dapat berjalan, menjawab pertanyaan suara, dan memberikan layanan resepsionis. Meskipun secara keseluruhan masih sangat sederhana. Sedangkan Walker S yang dirilis tahun lalu sudah dapat digunakan dalam manufaktur cerdas. Bagaimana kinerja Uptek Robotics? Setelah mencatatkan sahamnya, masih perlu diamati. Namun, tren ke arah booming pada industri robot humanoid telah terlihat. Misalnya, Elon Musk sejak tahun lalu sering merilis perkembangan robot humanoid. Pada pertengahan tahun lalu di Beijing, pameran robot dunia juga menampilkan puluhan jenis robot humanoid. Menurut riset pasar pada tahun 2023, ukuran pasar robot humanoid global sebesar 1,8 miliar dolar. Diperkirakan hingga tahun 2028, angka ini akan meningkat menjadi 13,8 miliar dolar. Kemudian melonjak dua kali lipat menjadi 28,6 miliar dolar pada tahun 2032. Lalu, bagaimana halnya dengan pasar Tiongkok? Menurut perkiraan Institut Riset Industri Forward, Tiongkok, diperkirakan akan mendominasi 25% bangsa pasar global. Yaitu pada tahun 2030, ukuran pasar mencapai 5 miliar dolar. Dan pada tahun 2032, akan mencapai 7 miliar dolar. Kita bisa merasakan sebuah trend, yaitu robot humanoid sedang mengalami peningkatan yang sangat cepat. Sebagai contohnya, pada akhir tahun lalu, Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok mengeluarkan panduan inovasi dan pengembangan robot humanoid. Dalam panduan ini, disebutkan bahwa robot humanoid diharapkan menjadi produk yang mengguncang setelah komputer, smartphone, dan electric vehicles. Secara khusus, dalam rencana waktu, panduan Beijing menyebutkan dua tahun, yaitu hingga tahun 2025, mengatasi teknologi kunci untuk mencapai produksi massal. Teknologi kunci apa yang perlu diatasi oleh robot humanoid? Ini dapat dirangkum sebagai otak besar, otak kecil, dan tubuh robot. Otak besar mengacu pada sistem pusat robot, yang memerlukan teknologi seperti model besar umum, komputasi tepi awan terintegrasi, dan persepsi multimodal. Otak kecil mengacu pada sistem kendali gerakan robot, terutama melibatkan teknologi seperti pemodelan simulasi dan kontrol perilaku. Sedangkan tubuh mengacu pada struktur mekanis robot, dengan teknologi kunci melibatkan struktur kerangka dan mekanisme penggerak. Titik waktu kedua adalah tahun 2027. Pada saat itu, Tiongkok harus membentuk sistem rantai industri yang dapat diandalkan dan memperluas skenario aplikasi yang dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, kategori lingkungan khusus, yaitu menggunakan robot humanoid untuk lingkungan yang berbahaya. Kedua, digunakan dalam industri manufaktur kunci seperti elektronik dan otomotif. Ketiga, digunakan dalam industri kehidupan masyarakat kunci seperti perawatan kesehatan, pertanian, dan logistik. Rencana ini memberikan waktu yang cukup dekat dari sekarang. Jadi, sejauh mana tingkat teknologi Tiongkok dalam robot manusia ini? Seperti yang disebutkan sebelumnya, robot humanoid mungkin menjadi produk yang mengguncang setelah mobil listrik EV. Perkembangan mobil listrik Tiongkok telah melalui jalan dari tertinggal hingga mengejar dan memimpin. Di antaranya, terdapat indikator penting, yaitu jumlah patent teknologi. Di bidang mobil listrik, pada tahun 2010, jumlah aplikasi patent Jepang terbanyak di dunia. Setelah itu, Tiongkok pertama kali menyalip Jepang dalam aplikasi patent di bidang baterai. Misalnya, pada tahun 2022, total aplikasi patent mobil listrik Tiongkok menjadi yang pertama di dunia, mencapai 41,20% dari total global. Kita dapat menggunakan logika yang sama untuk melihat robot humanoid. Pada akhir tahun lalu, Institute of Teeper's Daily Research merilis laporan analisis patent teknologi robot humanoid, merinci situasi patent global di awal pengembangan robot humanoid Jepang mendominasi duluan. Namun, sejak tahun 2015, Tiongkok mulai mengejar, dan pada tahun itu, jumlah aplikasi patent robot humanoid Tiongkok pertama kali melampaui Jepang. Pada tahun 2022, total aplikasi patent Tiongkok mencapai 6,618, sudah melebihi 6,058 patent Jepang, menjadikannya yang pertama di dunia. Seperti diketahui, perusahaan yang terlibat dalam pengembangan produk robot humanoid dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, startup robot humanoid. Mereka khusus membuat robot humanoid pintar, mirip dengan keadaan kekuatan baru dalam pembuatan mobil pada awalnya. Kita dapat menyebut mereka sebagai kekuatan baru robot. Misalnya, pada Agustus tahun lalu, perusahaan robot gerda Shanghai, Zhiyuan Robot, merilis robot humanoid ekspedisi A1 yang ditujukan untuk industri manufaktur. Pendiri perusahaan ini, Heng Chihui, seorang internet selebriti yang sangat terkenal di BiliBili, yang pernah bergabung dengan Huawei Youth Program. Pada September tahun lalu, Full Real Intelligence mengumumkan pra-penjualan robot humanoid umum GR1 yang dapat dikendalikan dengan smartphone. Lalu, pada November 2023 juga, Yishu Technology merilis robot humanoid umum H1 yang menonjolkan kemampuan hindaran. Pada awal Desember, perusahaan Hattie Gather di Shenzhen merilis robot humanoid Quavu yang merupakan robot humanoid pertama di Tiongkok yang dapat melompat. Perusahaan-perusahaan ini adalah kekuatan utama di pasar Tiongkok hari ini. Kedua, pemain besar raksasa teknologi seperti Xiaomi dan iFlytech. Misalnya, Xiaomi pada tahun 2022 meluncurkan robot humanoid biominik Cyber One dengan harga sekitar 100 ribu dolar. Pada November tahun lalu, Xiaomi mengumumkan kerjasama strategis dengan film The Wandering Earth 3 dan kita akan digunakan dalam produksi film. Pembuatan efek khusus dan rekonstruksi adegan. Secara jangka panjang, Xiaomi menetapkan posisi robot humanoid sebagai bagian dari sistem manufaktur kerdas Xiaomi untuk menyelesaikan pekerjaan produksi yang saat ini belum digantikan oleh mesin. Contoh lainnya adalah iFlytech. Pada Otober tahun lalu, secara resmi meluncurkan produk robot humanoid. Ini adalah produk kerjasama antara iFlytech dan Wyshu Technology, di mana iFlytech akan menerapkan model besar bintangnya sendiri di dalamnya. Kategori ketiga adalah perusahaan mobil listrik baru seperti Xiaopeng, robot humanoid, dan mobil pintar dalam penggunaan teknologi kendaraan otonom dan model kecerdasan buatan. memiliki kesamaan dalam rantai pasokan seperti baterai, chip, dan sensor. Pada bulan Otober tahun lalu, Xiaopeng mengumumkan robot humanoid dua kaki PX-5. Rencana Xiaopeng adalah merencanakan sistem kendaraan otonom, struktur listrik, dan elektronik, dan model besar ke dalam sistem robot, lalu menggunakan produk robot dalam pabrik dan toko. Kesimpulannya, Beijing merencanakan agar robot humanoid mampu berpikir, belajar, dan berinovasi pada tahun 2027. Dengan harapan bahwa robot humanoid ini dapat menggantikan manusia dalam berbagai tugas, mulai dari memilih bahan makanan hingga bekerja di lingkungan berbahaya. Langkah China dalam mengembangkan robot humanoid telah menciptakan kegembiraan di pasar saham dengan saham perusahaan seperti Ningbo Chungta Leader Intelligent Transmission Company, Miracle Automation Engineering Company, dan Xiaxun Robot and Automation Company melonjak setelah pengumuman panduan pemerintah pusat. Meskipun, beberapa perusahaan Amerika Serikat juga memiliki keunggulan dalam bidang ini, seperti Tesla dengan robot humanoid optimus dan Boston Dynamics dengan robot iTrust yang memiliki kemampuan gerakan canggih. Namun, China tampaknya lebih siap untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan robot humanoid yang mampu berpikir dan belajar di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam, Indonesia, Maju! selamat menikmati! Terima kasih telah menikmati!